Halo para sahabat semua disini saya akan sedikit jaring mengenai letak dan jalur dari soket CD Grand ini saya sudah siapkan CD Grand depan saya ini yang para sahabat bisa lihat ini akan saya jelaskan satu persatu mengenai letak dan kemana saja jalur dari soket CD Grand ini kita kita siapkan soket yang seperti ini tapi berhubung soketnya ini tidak asli saya tidak punya soket yang aslinya warnanya jadi tidak sesuai kita menggunakan soket yang seperti ini saja soket yang sudah saya potong-potong seperti ini nanti kita apa itu kita beri gambaran biar lebih jelas kemana saja jalur dari ini soket CD punya Grand ini ini peta-petama kita langsung saja kita kita praktekan soal CD Grand soket dan cd-nya itu kan menentangnya seperti ini disini ada ada lima kabel di bagian soket CD dan yang satu itu kosong yang bagian tengah sisi atas ini kosong terus ini jalurnya kan warnanya ini enggak seperti soket CD aslinya jadi ini tidak saya gunakan cuma saya beri gambaran saja mancapnya kan letak dari warna-warna kabelnya ini kita mulai dari yang bagian sisi atas dulu kalau di motor Grand itu kan soketnya jumlahnya seperti ini kita mulai dari yang sisi sebelah atas mulai dari yang sebelah sini ini dulu ini kita bagian sini maksudnya ini ditempati warna biru liris putih ya seperti ini ini kalau baru subscribe aslinya seperti ini tapi posisinya akan begini begini maksudnya maksudnya seperti ini cuma ini kan soketnya sudah maksudnya kabelnya akan enggak asli enggak soket asli lah maksudnya kalau aslinya kan warnanya seperti ini jadi warnanya itu biru biru liris putih itu tempatnya di bagian ini di bagian sebelah sini kita tancapkan saja dulu enggak sulit ini mungkin karena kotornya nah seperti ini itu ditempati warna biru liris putih itu yang menuju ke pulser yang pertama ini yang menuju menuju ke pulser terus di bagian sini itu kan kosong bagian sisi tengahnya kita menuju ke bagian sisi sebelah kanannya ini ditempati warna o-ring o-ring yang seperti ini o-ring yang seperti ini 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 menuju ke kuil kalau dimotor Grand itu kita tancapkan dulu supaya nanti bisa kelihatan jelas nah seperti ini ini menuju ke kuil warna o-ring kalau dimotor kerennya seperti ini sedih Grand supra-X terus Honda wind supra-X itu sama soketnya itu bentuknya seperti ini pin warna kabelnya seperti ini nah terus kita langsung menuju ke soket bagian bawah ini karena disini sudah ada kuil sudah ada dua pulser otomatis di bagian bawahnya harus ada salah satu arus 12 volt dulu arus 12 volt yang menuju yang dari 10 menuju ke sedih sebenarnya warnanya itu di motor Grand itu biasanya itu hitam liris merah hitam liris merah berhubung warna kabelnya itu saya tidak punya yang hitam liris merah ini saya beri warna yang merah saja nah seperti ini ini input 12 volt atau arus utama dari 10 menuju ke CDI jadi harusnya masuk dulu nanti baru dikeluarkan lewat ini tapi ini juga berfungsi sebagai saklar bagian pulser ini saklar pengapian intinya itu jadi yang mengatur apa itu titik ledakan api itu berat posisi piston berada di TMA atau tidak itu kan pembacaannya itu yang membaca pulser jadi harus masuk ini yang output ini yang mengatur terus kita kita atur dulu bagian ground atau massa ground atau massa harus input ada terus harusnya harusnya kan tetap ada ground jadi harus input ada harus ada ada plusnya ada mainnya main atau massa atau ground itu sama ini groundnya ditempatkan di sini nah ini ini yang harus masuk plus ini yang ground terus ini terus ini yang ke apa itu wheel yang ini wheel ini input ini output ini masa jadi harus masuk harus ada masanya terus dikeluarkan lewat ini yang mengatur ini terus tinggal satu lagi di bagian tengah ini fungsinya untuk memutus arus memutus arus memutus arus dari sepul masuk ke sini jadi setelahnya itu sebagai kontak karena di bagian kontak motor ground itu warnanya itu hitam liris putih ini saya sudah siapkan kabelnya hitam liris putih seperti ini kalau kalau soket aslinya akan tancapkan di sebelah tengah sebelah tengah seperti ini nah ini saya cuma mengambil contoh saja ini kan soketnya kan enggak 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 seperti ini cuma saya ambil point pentingnya saja jadi pinnya itu bagian mana saja jalurnya kemana biar tahu bersama semua intinya kan seperti itu ini saya video ini saya tujukan bagi pemula kalau yang sudah bisa tidak usah saya tidak usah saya beritahu kan pasti sudah hafal jadi ini video saya tujukan bagi yang pemula saja kalau yang sudah senior tidak usah di tidak usah ditonton tidak apa-apa maksudnya kan sudah hafal jalur-jalurnya jadi tidak usah saya jelaskan lah jelaskan tapi untuk pemula itu kan tetap membutuhkan pengetahuan kemana jalurnya kemana larinya kabel-kabel ini ini saya ulangi lagi pokoknya dari yang pertama dulu ini dari pulser ini saklar fungsinya itu saklar api lah setelahnya tadi yang mengatur titik ledakan api kapan waktunya meledak ini yang mengaturi terus ini yang masuknya warna merah ini input 12 volt atau arus utama yang masuk ke CDI ini masa warna hijau ini jadi ada arus input plus ada ground terus ada keluarnya ini warna orange di sebelah pojokan sini ini ke kuil tadi ini keluarnya ini masuknya masuk keluar masa terus saklar ini untuk memutus memutus arus fungsinya kontak yang menuju ke kontaknya yang memutuskan arus yang masuk ini jadi biar tidak ada koneksi antara rangkat yang satu dengan yang lainnya di bagian dalam CD ini sini walaupun ada arus masuk tapi tidak bisa tidak bisa itu menyebar istilahnya tidak bisa memercikkan api kalau sudah diputus dengan arus yang warna hitam liris putih seperti ini karena ini sebagai pemutus tegangan jadi ini bagian sini input ini yang memutus arus ini ground warna hijau ini ini orang yang ke kuil ini warna biru putih yang ke pulser sudah komplit jumlahnya ada 5 di bagian tengah sini kosong terus soketnya itu bentuk aslinya kan seperti ini cuma warnanya saja ini tidak seperti ini warnanya kan soket mitasilah hitamnya jadi tidak cocok kalau saya buat tutorial soalnya warnanya nggak sesuai dengan warna aslinya kalau yang mirip aslinya kan seperti ini jadi ini letaknya di sebagai sebelah sini yang biru di sebelah sini ini tempat kening ini biru ini sebelah sini orang di sebelah sini terus hitam di sebelah tengah yang bawah ini hijau di sebelah sini ini tempatnya hijau ini terus yang merah arus utama itu di bagian sini di warna hitam seperti ini cuma warnanya saja ini nggak nggak sesuai lah bawah ini tidak sesuai sama aslinya jadi ini ini saya buatkan tutorial seperti ini biar lebih jelas itu nah itulah tadi para sahabat semua mengenai sedikit pembahasan mengenai jalur jalur dari soket cdi grain ke mana saja arahnya dan dari mana arusnya itu saya jelaskan satu persatu tadi dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya Terima kasih